Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 7 jenis gastritis yang seringkali dialami oleh kebanyakan orang. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu gastritis, secara simpelnya, gastritis adalah suatu kondisi peradangan atau pengikisan pada lapisan lambung karena lapisan lambung mengalami iritasi. Jadi, lambung manusia itu memiliki kelenjar yang dapat menghasilkan asam lambung dan juga enzim pencernaan. Nah, supaya tidak terjadi iritasi, lambung itu memiliki lapisan yang berupa seperti lendir yang tebal yang gunanya untuk melindungi lambung supaya tidak mengalami iritasi. Jadi, ketika lendir di dalam lambung itu tidak melapisi atau hilang ya, karena mungkin karena obat atau lain sebagainya, lambung dapat mengalami iritasi. Itulah yang disebut dengan gastritis. Mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu, bahwa gastritis ini ternyata banyak jenisnya loh, yang disebabkan berbagai macam penyebutnya juga. Nah, ada beberapa yang harus kita waspadai. Nah, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah gastritis kronis. Gastritis kronis terjadi karena perut mengalami peradangan berulang kali dalam waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi karena lapisan perut kita, kehilangan sel dan fungsi pelindung, sehingga lapisan dalam perut kita itu terkikis pelahan-lahan dalam waktu yang cukup lama. Gejala umum dari gastritis kronis ini biasanya meliputi rasa nyeri di perut bagian atas, ada rasa kembung, mual, dan kehilangan nafsu makan. Selain itu juga disertai dengan gangguan pencernaan. Nah, tapi bagi teman-teman yang mungkin seringkali mengalami iritasi di dalam lambung, itu tidak selalu berarti gastritis kronis loh ya. Jadi, teman-teman jangan langsung menjudge bahwa, wah, berarti yang saya alami ini adalah gastritis kronis. Cara paling umum untuk mengobati gastritis kronis ini adalah dengan pengobatan dan juga dengan merubah pola makan kita. Jadi, bagi teman-teman yang suka makan makanan yang kurang sehat, yang dapat merusak lapisan lambung, teman-teman harap dikurangi. Dan juga pengobatannya itu harus tepat dan juga tuntas. Jadi, teman-teman jangan asal-asalan, asal minum obat-obatan antasida, lalu cuma sebentar, lalu makan yang jorok lagi, jangan ya. Karena kalau kena gastritis kronis ini, harus diobati dengan tuntas. Dan bahkan mungkin bisa bertahun-tahun. Karena untuk memulihkan sel dan juga pelindung di dalam lapisan kita itu harus dipulihkan dulu. Kedua adalah gastritis akut. Penyebab paling umum karena terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan non-stereoidal anti-inflammasi atau NSAID. Nah, obat-obatan sejenis seperti ibuprofen dan sejenisnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya buat konten tersendiri tentang obat-obatan yang seperti sejenis NSAID ini. Nah, selain itu penyebab lainnya bisa saja disebabkan karena penyalahgunaan alkohol, atau mungkin sedang mengalami kemoterapi, mengkonsumsi obat-obatan yang mempengaruhi hormon kita, atau juga karena disebabkan oleh stres. Gastritis akut ini dapat dikianosis berdasarkan gejalanya. Jadi biasanya diambil sampel jaringan melalui endoskopi. Nah, ketika dilihat dari mikroskop, itu biasanya kelihatan tuh ya. Jaringan lambung yang terkena gastritis akut, itu biasanya nampak merah, meradang, dan mengandung pembuluh darah yang berlebihan. Atau istilahnya itu hiperemia. Nah, dalam kasus ringan, itu teman-teman yang mengalami gastritis akut ini, biasanya juga mengalami iritasi perut dan juga gangguan pencernaan. Jadi bedanya penyebabnya dengan yang pertama, pada kasus yang sedang dan berat, gastritis akut ini, teman-teman dapat mengalami rasa nyeri di bagian perut atas, dan juga mengalami rasa mual, bahkan bisa muntah darah. Jadi cukup berbahaya ya. Nah, teman-teman, untuk pengobatannya itu, ya pengobatan secara umum gastritis ya, teman-teman harus konsolasi ke dokter, dan juga merubah pola hidup, teman-teman. Misalnya teman-teman makan atau minum obat-obatan NSID itu ya, teman-teman harus mengurangi. Dan misalnya stres, atau mungkin ada penyalahgunaan minuman-minuman alkohol, nah itu juga harus di-stop, supaya dapat menyembuhkan gastritis akut ini. Jadi yang kedua ini beda ya dengan yang pertama. Kalau pertama, karena disebabkan ada iritasi, karena lapisan lambungnya itu rusak, sehingga selnya itu tidak bisa menumbuhkan pelindung sel. Kalau yang kedua ini karena disebabkan oleh obat-obatan. Dua-duanya harus merubah pola hidup.